Kalau kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Gak apa-apa kalau kita ngerasa, ah saya emang gak pede, dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi, zolam tu nafsi faghufirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Dekati insyaAllah dengan minta ampun. Hah, gak pede datang ke Allah. Kenapa? Soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta nanti Allah ngasih. Udah gitu namanya manusia, kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah, balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi. Kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita. Saya bisa gak ya istiqomah? Saya bisa gak ya taubatan nasuhah? Ah, daripada nanti saya udah minta sama Allah. Allah tau banget kalau saya itu masih labil, kan gak enak. Udah gak apa-apa. Kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun kepada Allah. Allah mah gak pernah putus asa. Gak ada kalimat satupun di Al-Quran dan Hadis. Allah bilang gini. Saya gak akan ngampuni dosa kamu lagi. Kenapa? Udah tiga kali saya ampunin kamu ulangi. Gak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran gak pernah, di Hadis gak ada. Baik Hadis Nabi gak ada, Hadis Qudsi juga gak ada. Gak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama ya diampunin. Datang kedua, udah deh. Datang ketiga, niat terakhir ya. Allah gak pernah ngomong gitu kan? Pas yang keempat. Tidak ada maaf bagimu. Gak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai ambaku. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah itu baik banget loh omah kita. Allah tahu kita banyak dosa. Tapi Allah masih manggil kita tuh ibadiy, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar, panggil nama. Ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya Ayah Abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah, manggilnya Muhammad. Aisyah, ini kata Aisyah sendiri. Aisyah radiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Itu lagi enak tuh perasaannya. Lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad, biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, wah istri celaka nih, durhaka, segala macam. Keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil gak pernah ngeluarin, kita yang gak punya dalil suka ngeluarin. Kan kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri. Nggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harusnya gini untuk ngedidik istrinya, supaya istrinya tunduk. Nggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah, nggak mau pakai-pakai hadis. Nggak mau pakai-pakai ayat. Kita kalau lagi marah, ayat-hadis keluar semua tuh. Jadi ta'lim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah, ntar saya keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di ta'lim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa, masih manggil abdi. Ibadih kalau yang banyak mah. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, kepada hamba-hambaku. Sama kayak ibu memanggil, ya bunaya. Wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku. Nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan, kepada hamba-hambaku. Yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung. Udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar. Kalau sekarang narkoba, dia apa koknya? Durhaka, ninggalin sholat. Semuanya dilakukan. Termasuk perdukunan syirik. Tapi Allah masih bilang. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba. Nggak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Saya pernah berzina, ya Allah. Yang berzina, ya Allah. Saya pernah durhaka sama orang tua, ya Allah. Yang berzina, ya Allah. Saya pernah mencuri hak orang lain, ya Allah. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah. Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang. Dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia satu tahu dan yakin satu kebaikan. Bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan, Rabbi. Lalu mengakui kesalahannya. Zalam tu nafsi, ya Rabbi. Salah lagi? Bilang lagi, Rabbi, zalam tu nafsi ini gimana nih, ya Allah. Saya salah melulu. Salah lagi, ya Allah. Salah lagi, ya Allah. Salah terus. Salah lagi, ya Allah. Tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia. Makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi, datang lagi. Gimana cara datangnya? Enggak susah datang sama Allah itu, enggak perlu dicari. Enggak ada cerita, Allah lagi lobet. Enggak ada. Kalau manusia, kita japri, kita telpon lagi lobet, ya enggak akan. Atau lagi anak-anak telpon, tiba-tiba mati telponnya. Gara-gara kita telponnya pakai WhatsApp call. Jadi kalau ada masuk, telpon yang keputus gitu kan ya. Cari yang gratis. Kalau ke Allah mah, gratis dan enggak akan keputus. Call Allah mah, gratis. Tinggal gini doang nih. Jadi telponnya nih, telapak tangan kita ini adalah gadgetnya. Gini nih. Tekan nomornya gimana? Tekan nomornya tuh tinggal ngomong, enggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja, Robby. Udah langsung terhubung tuh. Kan cepat banget. Kayak ada telpon gitu ya. Nama istri saya Sarah. Sekarang dia ada di atas. Misalnya saya mau nelfon istri saya, terus saya nyalain handphone. Sarah. Halo. Dia manggil saya Albi. Albi itu artinya kekasihku. Albi gitu kan. Ada enggak telpon kayak gitu? Bisa enggak? Ada ya. Cuma jarang saya juga enggak bisa nih. Enggak tahu caranya telnya. Jadi kalau mau nelfon istri kita, istriku. Langsung calling gitu. Dan dia langsung ngangkat. Enggak lama-lama. Kita nunggu lama kok enggak ada yang angkat-angkat. Alasannya lagi. Kenapa sih enggak ada yang angkat-angkat? Maaf tadi lagi di kamar mandi. Misalnya kan suka gitu tuh. Allah mah enggak ada cerita gitu kan. Miss call 10. Yang ke-11 baru diangkat. Enggak ada tuh. Allah mah enggak ada miss call. Enggak ada disconnect. Enggak ada sinyal jelek. Enggak ada habis pulsa. Enggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal. Enggak ada yang kayak gitu-gitu kan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Rabbi, ya Abdi. Lab baik ya Abdi. Aku terima apa yang kamu butuhkan ya Abdi. Sebutin-sebutin gitu. Allah tuh gitu. Cuma kitanya enggak mendengar dengan lisa, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, Aku tergantung yakinnya hambaku. Perasangkah hambaku. Gimana perasaan hambaku. Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang mah. Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah. Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita merasa doa kita enggak diijabah, jangan salahin Allah. Kok Allah enggak mengijabah? Salahin diri kita. Kenapa kita enggak yakin Allah mengijabah? Yakin kok? Kalau yakin, ngapain dipertanyain? Kalau kita yakin, jangan dipertanyakan. Karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya.